Hey yo 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 guys Halo semua welcome kembali channel kamu pastinya di channel ThevalikTM Oke sejauh kita kali ini gua bakal membahas tower hari ini BTW jadi sebenarnya gua mau bahas-bahas tuh juga nih tower-nya hari ini karena menurut gue ini bener-bener kesel banget sih gue ya untuk towernya kita hari ini dia langsung aja kita bahas tapi sebelumnya bapak ada kantong masaknya biar gue sering-sering ngaput nanti gue semoga tenang ya guys ya Nah oke guys jadi langsung aja jadi tower kita ini di season 3 kita kali ini bakal jadi tower terlama ya menurut gue ya guys ya ini kenapa sih gue bilang jadi tower yang terlama ya karena karena yang lo tau sendiri ya tower kali ini tuh sampai tiga bulan bayangin coy tiga bulan coy mau ngapain tiga bulan yuk ya Tuhan developer developer kok makin kesini kau makin pelit sekali ya developer kalau boleh tahu ini kenapa nih ada masalahkah dengan kita ini atau gimana atau segala macam tolong Dev ayolah ini bener-bener konyol banget sih sumpah karena menurut gue kenapa sistem yang kemarin itu udah menurut gue udah bagus banget ya setiap sebulan sekali kita bisa dapet towernya rewardnya segala macam itu udah banyak banget ini sekarang malah dijadiin tiga bulan dengan reward yang sama coy ini bener-bener sangat satu hal yang paling konyol paling aneh dan paling nggak nggak ngotak juga sih sebenarnya guys ya tadi gua bilang kenapa ya ini Dev tolong dong ini kenapa dong lu ubahnya sistemnya ini bener-bener kacau banget sih sumpah ini sekarang nih kalau lu biarin kayak gini ini developer ini game bakalan jadi gini ya coy jadi apa ya jadi boring coy lu udah bikin game ini boring dan semakin boring ditambah boring lagi tambah boring lagi ini makin boring kita ini gamenya kalau lu bikin kayak gini terus gamenya ini kasian banget loh kita bukan kita aja yang F2 play aja sih guys ya bahkan yang player top up sekalipun kalau mereka udah selesai itu mereka mau ngapain lagi gitu kan kan nggak ada ngapa-ngapain juga kan mereka udah sampai tower 45 tapi nggak udah ngapa-ngapainnya buat apa coba lu bikin game ini makin boring dan semakin boring gitu coy jadi menurut gue ini bener-bener kacau banget sih developernya sampai tiga bulan udah dibuat skybreak towernya ini kita-kita aja yang satu bulan aja itu udah seneng banget sih sumpah karena setiap hari itu kan setiap bulan itu udah dapat di dapet lah kita reward yang lumayan buat gacha buat segala macem ini sekarang di tiga bulanin belum lagi hadiahnya yang sama ini bener-bener kacau banget sih sumpah developer ini menurut gue sebuah kemunduran ini game ya guys ya jadi menurut gue ini kayaknya hampir kurang juga nih kontennya semakin lama semakin kurang juga kontennya dan menurut gue ini sebaiknya dibalikin lagi ke proposionalnya apa ya proposionalnya ke awal ya guys ya kalau udah proposionalnya ke awal kan itu satu bulan aja cukup guys karena menurut gue karena selain kita ya yang F2 play yang top up sekalipun itu bakal boring banget ya karena salah satunya kita itu yang belum selesai emang ya tidak masalah lah ya sampai late floor 38 39 ya no problem cuman itu kan bentuk biasa tuh biasa banget lah jadi kita tuh punya tantangan gitu guys ya kalau kita yang F2 play cuman sekarang ini yang top up aja sih yang gue kasihanin sumpah mereka top up banyak-banyak tapi dibikin gamenya makin boring coy ini kasihan banget sih sumpah ini towernya juga lama banget sih tiga bulan ini buat ngapain coba ini kalau kita tiga bulan ini bahaya banget sih sumpah ini game bakal semakin sepi sih menurut gue karena kontennya makin dikit dan ya mau ngapain lagi coba ini game kita cuma main login segala macam login daily farming dikit udah kita tuh ini aja kalau ada event aja kita gini coy kita aktifnya full gitu coy jadi menurut gue sebuah kemenuran banget sih sumpah ini game jadi ini aja sih yang gue mau bilang ya guys ya jadi nanti mungkin udah survei ayo kita bantu ya guys ya Ayo kita lagi kita lakukan sedikit gobrakan lagi biar nih developer merubah sistemnya lagi guys ya gua harap banget sih kalian bisa bantu ya player-playernya yang lain yang punya ini game main game ini Ayo kita bantu kita bantu di survei kita buat ini guys ya kita buat beberapa petisi mungkin ke segala macam enggak sih kayaknya nggak mungkin simbol petisi aneh-aneh ya mungkin kita surveinya aja sih kita harus ngebrakin mereka ya guys ya biar mereka itu mengubah sistemnya lagi dan ini kalau bisa dicoba secepatnya sih secepatnya ya guys ya Oke guys mungkin video sampai sini aja yang masih benar-benar jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serius goodbye dadah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax